Garam. Jadi Masih Kemarau ini menjadi berkah bagi para petani garam di Pulau Madura, Jawa Timur. Teriknya matahari yang stabil membuat produksi garam berlimpah. Kemarau menjadi saat yang paling ditunggu para petani garam di Pulau Madura. Di desa Pinggir Papas, Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumenap, Madura misalnya. Sejak awal musim Kemarau, ratusan hektare lahan di desa ini terus digarap, agar bisa menghasilkan garam. Kalau petani garam itu mengharap tidak hujan. Air laut yang dialirkan di kotak-kotak penggaraman akan mulai berubah menjadi garam setelah dijumur. Waktunya berlangsung antara 15 hari hingga 1 bulan. Hasil panen garam kemudian dikirim ke berbagai daerah. Saat ini harga 1 ton garam dipatok mulai dari harga 450 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah, tergantung kualitas garam yang dipanen. Di desa Pinggir Papas, Kecamatan Kaliangat, hampir seluruh warganya bekerja sebagai petani garam. Di musim hujan, mereka akan beralih profesi menjadi nelayan tradisional atau menjadi pekerja budidaya rumput laut. Didik Setia Budi, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!